Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Saat ini kita mau membaca ayat alkitab yang terambil dari Masmur, pasalnya yang ke-18, ayat 30-31. Karena dengan engkau, aku berani menghadapi kerombolan. Dan dengan Allahku, aku berani melempat ke tembok. Anda pun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, di dalam perjalanan kita beriman kepada Tuhan. Barangkali kita pernah atau sedang mengalami hari-hari di mana kita begitu rupa merasa tidak mudah ya beriman pada Tuhan dengan segala situasi hidup kita. Tidak mudah ya ketika harus bergumul, tapi juga ada panggilan untuk tetap beriman, tetap berpengharapan, tetap percaya bahwa Allah itu berserta kita. Dan rasanya bukan sesuatu yang mudah bagi kita untuk mempertahankan dalam diri kita bahwa Allah itu mengasihi kita apabila saat ini kita sedang bergumul begitu rupa akan hal-hal yang mempengaruhi cara pikir kita, mempengaruhi pengharapan kita pada masa depan. Atau juga ketika kita sedang bingung, sedang merasa lemah, merasa lelah, barangkali permintaan, panggilan untuk hidup dalam iman menjadi sebuah panggilan yang berat. Begitu pula dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di tengah kehidupan umat. Pelayanan dalam jemaat setempat, ketika kita mendapatkan tugas, mendapatkan kepercayaan untuk ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang disediakan. Saat kita tidak merasa baik-baik saja, kadangkali menjadi saat-saat di mana kita merasa bahwa pelayanan ini saya sudah lakukan. Saya mencoba setia. Tapi kenapa rasa-rasanya kok tidak ada Allah yang hadir dan menolong saya? Rasa-rasanya kok tidak ada damai sejahteranya yang tinggal dalam hati saya dan hidup saya? Rasa-rasanya kok suka cita dari Allah? Tidak saya merasa Allah tidak saya rasakan dan saya merasa lelah berjalan ke dalam pelayanan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, jika hal-hal ini sedang terjadi pada kita, saya mau mengajar Bapak-Ibu untuk mengingat akan ayat ini di dalam Mas Purwaksa 18 ayat 30-31 ini menjadi ayat yang pendaknya dapat menolong kita untuk sekali lagi menemukan akan kekuatan kita Bapak-Ibu, bukan karena kita bisa bukan karena kita mampu, bukan karena kita luar biasa kita adalah anak-anak Allah yang justru menemukan kekuatan saat kita bersama dengan dia bersama dengan Allah yang mengasihi kita kita adalah anak-anaknya yang mendapatkan janji Tuhan yang murni yang jalannya milik Allah itu sempurna dan kita ada di sana di tengah ketidakmengertian kita akan rencana-rencana Allah di tengah keterbatasan kita untuk menggapai untuk kemudian merasakan penyertaan Allah justru kita berkesempatan untuk bertanya untuk mengingat kembali bukankah bersama dengan Allah aku aku punya kekuatan untuk menghadapi hal-hal besar dalam kehidupanku bukankah bersama dengan Allah ada sukha kita yang luar biasa yang pernah aku rasakan bukankah bersama dengan Allah aku mampu melewati menyelesaikan perkumulan-perkumulan yang terjadi dengan baik bukankah dia menjadi Allah yang menolong kita menolong dan melindungi kita menyertai kita dan penyertaannya tidak berhenti sampai saat ini apabila kita sedang tidak merasakan damainya maka marilah kita datang kembali pada Tuhan di dalam doa kita di dalam waktu-waktu yang kita sediakan khusus untuknya untuk memohon kembali supaya hati kita diubahkan dibentuk dan kembali pekah pada penyertaannya untuk memohon supaya hidup kita juga kembali dibentuk untuk menjadi hidup yang seterus dengan kehendaknya untuk memohon akan tuntungannya bahwa di dalam Tuhan di dalam iman percaya kita pada rencana pada jalan-jalan yang ia sediakan terus ada perlindungan terus ada kekuatan terus ada sukacita yang berlimpah yang sediakannya Amin saya mau ajak Bapak Ibu untuk bersama berdoa saat ini mari kita berdoa Tuhan kepadamu kami datang bersama juga pada saat ini kami berkesempatan untuk memingat kembali bahwa di tengah kerotikan kami di tengah rasa putus asa kami berjalan di dalam hari-hari kami untuk menjaga iman percaya kami untuk hidup dalam iman percaya kami kami hari ini mau kembali bersama mengingatnya Tuhan keberadaan kami menjadi sangat berarti justru karena Anda engkau yang hadir dalam hidup kami keberadaan kami menjadi pribadi yang percaya padamu hanya ditentukan oleh karena penyertaanmu yang tak henti-hentinya tak habis-habis yang kau curahkan bagi kami biarlah setiap dari kami yang saat ini sedang berkumu sedemikian rupa yang merasa berat merasa membutuhkan kembali kekuatan dari Tuhan dalam menjalani hidup sehari-hari dalam menjaga iman percaya kami dalam menjaga hidup kami dan melakukan kehendak Tuhan dalam hari-hari kami biarlah kami boleh kembali disegarkan kembali diingatkan bahwa bersama Tuhan kami mampu kami dikuatkan kami dapat melewati perkembungan-perkembungan kami bersama Tuhan ada janji yang murni yang membawa kelegaan membawa sukacita membawa damai sejahtera di dalam hidup kami dan di dalam Tuhan kami menemukan akan penyertaan yang terhabis-habisnya yang mengisi hidup kami dengan kesegaran abadi yang juga menjadi kesegaran yang dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami dan mereka yang kami kasih kepada mereka yang kami jumpai dalam hari-hari kami kami mengucap syukur untuk setiap janji Tuhan yang kami miliki kami memohon biarlah kiranya dalam kasih dan kuasa kami terus dapat merasakan Tuhan Tuhan yang membentuk hidup kami Tuhan yang mengubah hati kami Tuhan kami menjadi pribadi yang dapat terus hidup dalam kehendak inilah doa kami ya Tuhan kami naikkan dalam nama putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup Amin